Intro PT Pelahiran Nasional Indonesia atau PLN Cabang Karimun mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut Natal dan Tahun Baru tahun 2019 mendatang dengan penuh persiapan yang maksimal. Di sela-sela kesibukan Kepala Cabang PT Pelni Karimun, Yusuf, mengutarakan bahwa dari sisi penumpang tidak ada lonjakan yang signifikan. Yusuf juga menyampaikan himbawan kepada seluruh penumpang agar mempersiapkan segala sesuatu seperti pembelian tiket di jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Dari sisi penumpang sendiri tidak ada lonjakan yang signifikan di penumpang ya agar masyarakat mempersiapkan diri untuk pembelian tiket jauh-jauh hari sebelumnya karena dari PLN sendiri sudah membuka penjualan jauh-jauh hari sebelumnya. Sementara itu salah satu penumpang bernama Ade menggunakan jasa angkutan laut mengatakan bahwa harga tiket tidak ada perubahan dan jadwalnya pun telah disesuaikan. Oh iya. Bang ada perubahan ini gak? Apa harga tiket? Tidak dikit deh, pernah tahu ya kadang. Ya tetap juga lah itu. Oh gitu ya. Dengan kesiapan dari PT PLN Cabang Karimun dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru tahun 2019 diharapkan para penumpang kapal kelut dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.